Hai kali ini saya kedatangan paket lagi ini paket mifi murah dari tahun 2011 dan ini masih benar-benar baru atau masih segel tanpa berlama-lama langsung aja saya unboxing ini si paketnya ada dua unit mifi ini mifi dari tahun 2011 tapi sampai sekarang ini masih baru dan ini masih benar-benar tersegel untuk modelnya ini aja 30 router wireless ini masih ada nomor smartfrennya dan ini dibantrol dengan harga 699.000 ini di tahun 2011 dan sekarang ini cuman dijual dengan harga 50000 saja untuk koneksinya disini masih 3g jadi belum ada koneksi 4g maupun 5g ini bisa digunakan 4-6 jam untuk user disini bisa sampai 5 dan ini support untuk sistem operasi Mac Linux dan Windows sekarang kita cek untuk kelengkapan dari mifi AC30 untuk isinya ini masih mulus ini benar-benar terbaru ini masih ada adapternya untuk ujungnya ini bentuk USB untuk outputnya disini 5V ini masih dapet kabel USB juga ini untuk unit mifinya ini masih baru dan mulus ini ada baterainya juga untuk kapasitasnya di sini 1500 mAh ini cukup besar jika kalian pakai di tahun 2011 disini masih dapet buku-buku ini ada buku petunjuk penggunaan dan ini buku panduan registrasi dan ini adalah untuk isi dari kelengkapan mifi AC30 sekarang kita cek untuk unit mifinya ini mifi dari 2011 sampai 2021 ini masih benar-benar baru dan mulus sekarang saya akan coba buka casingnya ini di dalamnya masih ada kartu Smart Friend cuman untuk kartunya ini sudah tidak terpakai jadi harus ganti kartu baru untuk mifinya ini sudah support al operator bisa GSM dan juga bisa CDMA ini adalah halaman web dari mifi AC30 dan ini buatan ZTE untuk remote-nya pakai IP 192.168.0.1 sekarang saya akan coba login dulu untuk passwordnya ini admin ini tampilan awal setelah login ini ada beberapa informasi di sini sudah ada sinyal ini pakai Indosat untuk menunya di sini ada Quick Setup ini untuk chatting secara cepat ada juga menu One Connection di sini harus pilih yang Always On supaya jaringan internetnya selalu aktif ada juga menu SMS ada juga menu Phone Book untuk save nomor dan ada menu setting untuk menu WLAN setting ini buat setting wifi bisa untuk mengubah nama wifi disini ada juga menu 3G setting ini untuk informasi sinyal ini untuk merubah band-nya bisa manual auto wcdma atau GSM disini disini juga ada menu APN dan kalian bisa membuat APN secara manual untuk APN sesuaikan dengan provider masing-masing sekarang tinggal tes untuk jaringan mifi disini sudah terpasang kartu GSM dari Indosat dan tadi sudah saya coba setting juga sekarang saya akan coba nyalakan untuk Mifi nya disini untuk Mifi nya sudah nyala untuk HP saya disini sudah terkoneksi ke Wifi Verizon ini untuk nama Wifi dari Mifi nya sekarang tinggal cek koneksi nya apakah masih bisa dipakai atau enggak di tahun 2021 pada HP ini masih bisa meremote ke web dari Mifi sekarang saya akan coba buka Google ini cukup lancar untuk membuka Google sekarang saya akan coba buka situs anime ini untuk koneksi nya agak lumayan lama untuk membuka situs anime ini karena banyak konten nya seperti gambar sekarang saya akan coba buka YouTube untuk buka YouTube ini cukup lumayan lancar oke setelah tadi coba-coba koneksi Mifi 3G ini masih lumayan berfungsi dan untuk koneksi nya cukup lumayan bagus asal ditaruh di tempat yang tinggi jadi untuk Mifi A30 ini di tahun 2021 ini masih berfungsi dengan normal walaupun untuk koneksi nya tidak terlalu cepat HOW've ada dalam kulit sampai di mana apapun sejak membaloi dengan selamat menikmati